Dr. Forensik menyebut bahwa luka anak Aibda WH berasal dari benda permukaan kasar bukan sapu. Pernyataan ini disampaikan oleh Dr. Raja Alfat Widya Iswara, saksi ahli dalam persidangan Guru Supriyani. Sidang kasus Supriyani guru honorar yang dituduh memukul siswanya kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Ando Olo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 7 November 2024. Agenda sidang yakni mendengar keterangan saksi ahli Dr. Forensik yang dihadirkan kuasa hukum Supriyani. Saksi ahli yang ditujuk yakni Dr. Raja Alfat Widya Iswara, dosen Fakultas Kedokteran UHO Kendari dan bekerja sebagai Dr. Forensik Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Dr. Raja dihadirkan kuasa hukum Supriyani untuk menyampaikan penjelasan terkait luka siswa D, di mana luka di bagian paha kanan korban D yang tak lain anak dari Aibga WH dan NF ini karena disebabkan dari pukulan sapu yang dituduhkan orang tua siswa ke Supriyani. Dalam keterangannya, Dr. Raja menyebut luka pada korban seperti terkena benda dengan permukaan kasar. Selain itu, luka yang timbul juga bukan disebabkan dari pukulan benda tumpul seperti sapu. Raja menjelaskan jika luka yang timbul karena memar akibat kekerasan tumpul, maka luka yang timbul tidak seperti foto korban yang ditampilkan di persidangan. Raja juga menyebut luka seperti yang dialami oleh korban kemungkinan disebabkan faktor lain seperti serangga. Dia menyampaikan luka yang terkelupas akibat gesekan akan mengalami perubahan warna dalam waktu 3 hari.